Hai semua, di video kali ini aku bikin ide jualan murah dan enak. Dan pastinya bikin laris jualan. Yuk ikutin cara membuatnya. Siapkan 12 lembar roti tawar. Pisahkan roti dari pinggirannya. Pinggiran roti ini akan digunakan sebagai isian. Lalu potong kecil-kecil pinggiran roti. Tipiskan roti dengan rolling pin setipis mungkin. Ini disisihkan terlebih dahulu. Siapkan 400 gram tape singkong. Lalu haluskan dengan garpu. Tambahkan 40 gram susu kental manis. Dan setengah sendok makan gula pasir. Lalu aduk rata. Satu sendok makan margarin. Lalu ini dilelekan. Masak tepe singkong sebentar agar raginya mati. Lalu masukkan pinggiran roti. Aduk rata sebentar. Setelah tercampur rata. Setelah tercampur rata. Angkat dan sisihkan. Kita buat adonan terlebih dahulu. 5 sendok makan tepung terigu. Secukupnya air. Lalu aduk rata. Gunakan tekstur adonan dengan kekentalan sedang. Letakkan secukupnya tape di atas roti. Lalu ratakan dan kosongkan sedikit di bagian kedua ujungnya seperti ini. Tambahkan 1 sendok makan keju parut. Lalu gulung sambil dipadatkan agar hasilnya bagus. Rapikan bagian ujungnya dengan adonan. Celupkan peju gulung ke adonan. Oh iya Bestie, jika kamu suka dengan video ini, tekan like dan share. Dan untuk yang baru bergabung, tekan subscribe ya. Balut dengan tepung panir. Satu resep, jadi 11 peju gulung. Goreng dengan minyak panas, api sedang. Lalu ini dibalik agar matang merata. Setelah warnanya golden brown, angkat dan tiriskan. Potong peju gulung menjadi dua bagian. Bagian dalamnya cantik seperti ini. Hasilnya menjadi 22 peju peju gulung. Lalu kemas dengan mica 6x. Permika cocok untuk jualan 3 ribuan atau 2 ribuan per potong. Ini rasanya enak. Isiannya gurih dan lembut. Bisa untuk jualan titip di kantin maupun di warung. Terima kasih Bestie sudah menonton. Semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.